Assalamualaikum hari ini saya mau masak ayam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu ekor ayam nah ini teman-teman untuk ayamnya ini sudah saya cuci bersih ya dan ini saya potong bagian ini ya teman-teman ah kaki ini kakinya sisihkan saja karena boleh untuk masak yang lain dan hari ini tidak saya masak ya lalu potong bagian ini leher leher dan kepalanya tidak mau sayap potong bagian paha yang ini buangkan bagian kulitnya ya teman-teman dan kemudian kita ambil dagingnya saja nah ini teman-teman untuk tulangnya sisihkan ya karena ini boleh untuk masak sup ya teman-teman karena ini kakek enggak mau itu ya kur tidak ada gigi ya teman-teman jadi untuk tulangnya saya pisahkan dan ini buangkan bagian tulangnya beserta kulitnya ya dan kita potong-potong ini saya potongnya seperti ini saja taruh di wadah dan tambahkan atau bumbu dengan satu sendok teh garam satu sendok teh gula sedikit merija bubuk tambahkan seperempat sendok teh ngohem lalu kita campur merata setelah merata tambahkan kurang lebih setengah sendok makan tepung kanji atau bulit tepung maizina dan kita campur merata lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng dan kita campur merata lagi nah ini teman-teman setelah dibumbui dicampur merata kemudian diamkan kurang lebih 30 menit ya biarkan bumbu meresap atau kalau teman-teman ada waktu paginya dibumbui dan malamnya waktu makan malam dimasak ya Nah itu bumbunya akan meresap nah ini biarkan dulu lalu untuk campurannya ya teman-teman disini saya tambahkan dengan beberapa biji leci ya bukan leci tapi leci nah ini sudah dikupas ya saya belinya yang sudah kupasan kalau teman-teman mau beli yang belum dikupas itu juga silahkan ya boleh dikupas sendiri di rumah dan ini saya menggunakan secukupnya saja jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman ini bagus banget dari penjualnya sudah dikupas kita enggak usah mupas ya Nah ini jangan lupa dicuci bersih lalu untuk bumbunya saya tambahkan dengan kurang lebih satu ruas jari jahe ini jahe kita jangan lupa cuci bersih ya teman-teman dan ini saya potong dan kemudian saya gepreknya nah seperti ini sudah boleh nah ini enggak usah saya cincang seperti ini saja oke tambahkan tiga siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya geprek ini juga tidak usah saya cincang seperti ini saja sudah tambahkan satu butir bawang merah jangan lupa cuci bersih teman-teman ini saya belah menjadi empat bagian dan kemudian kita bukakan ya Nah kita bukakan seperti ini ini kalau teman-teman tidak mau membukakan seperti ini boleh di itu ya Hai langsung saja di keprek juga boleh Hai siapkan untuk bumbu sausnya di satu mangkuk tambahkan tiga sendok makan kecap asing Hai dua sendok makan kecap hitam atau ini untuk pewarna ya satu sendok makan saus deram Hai satu sendok teh munjung gula Hai tambahkan seperempat sendok teh merica bubuk ini kalau mau setengah sendok teh juga boleh dan tambahkan kurang lebih setengah sendok teh ngohyong kita campur merata nah ini nanti untuk bumbunya ya teman-teman ini siap untuk bumbu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu goreng ini ya atau masukkan atau tumis ayam ayam goreng atau tumis setengah matang saja atau asal-alem ya teman-teman lalu kita angkat untuk wajannya tidak usah dicuci sisakan sedikit minyak tumis bawang putih bawang merah dan jahe tumis bentar saja sampai bau harum lalu masukkan air panas airnya sudah mendidih lalu masukkan ini ya leci atau gua pastanya biarkan air mendidih airnya sudah mendidih lalu kita tutup saja gunakan api sedang cenderung besar masak kurang lebih 10 menit dan untuk bumbunya nanti dulu ya teman-teman kita masak 10 menit dulu sudah waktunya lalu kita buka wow nah ini sudah matang ya teman-teman sudah kurang lebih dan kemudian masukkan bumbu yang sudah disiapkan kita campur nah ini sudah hitam ya biarkan mendidih dan ini sudah mendidih ya teman-teman kita aduk-aduk seperti ini lalu masukkan ini ya ayam kita tanggelamkan untuk ayamnya biarkan air mendidih dan ini ya teman-teman kalau ada jamur kering ya silahkan ditambahkan itu baunya akan harum banget dan disini saya ada sedikit jamur kering tapi sudah dimasak dan tidak apa-apa ini saya masukkan saja biar baunya akan harum ya ini sudah saya masak lalu kita campur ini untuk airnya sengaja saya lebihin ya nanti biar nyemak-nyemak seperti itu sebetulnya untuk ayamnya ini boleh tidak diambil dagingnya saja ya sebetulnya bersama tulangnya tapi karena disini kakek tidak mau tulangnya ya teman-teman jadi untuk tulangnya bersama dagingnya itu saya pisahkan ya air sudah mendidih ya teman-teman lalu kita tutup saja gunakan api kecil ya gunakan api yang paling kecil masak kurang lebih 10 menit sudah waktunya ya teman-teman lalu kita buka wow baunya harum banget dan kita aduk merata ya nah seperti ini ini tidak usah saya kasih bumbu tadi bumbunya sudah ya dan ini untuk airnya atau kuahnya sudah menyusut sudah nyemak-nyemak tentunya enak banget karena baunya pun sangat harum jangan lupa tes rasa ya kalau sekiranya sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja yang pasti enak ya yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman dan ayam dimasak dengan leci ya atau buah kastanya atau ini ya chestnut resep ini sangat enak banget dan kalau di Hongkong sering dicumpai di restoran-restoran ya dan resep ini sering dimasak orang Hongkong ya teman-teman orang Cina orang Taiwan Cina Hongkong pokoknya orang Cina itu semuanya pada suka ya resep ini nah ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman anak-anak pastinya juga suka banget ya karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih